Tiap bermasalahan ada hikmah yang Islam itu penuh cinta Balik lagi di Assalamualaikum Bunda 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 Nada, Bunda Lisa Jadi gimana kita seharusnya menyambut datangnya bulan suci Ramadan Sering kita mendengar marhaban Ya Ramadan Ya ini artinya lapang, luas Ketika kita akan menyambut tamu maka luaskan dada kita Lapangkan hati kita untuk menima Ramadan Sementara Ramadan artinya membakar Artinya membakar dosa-dosa yang telah kita lakukan Yuk perbaiki waktu, perbaiki niat agar Ramadan ini lebih bermakna untuk kita Ini ya Rabbal Alamin Bang, gula batangan manis rasanya Pahala di bulan Ramadan, gak ada duanya Masya Allah, kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan Karena apa yang kita lakukan akan berlipat-lipat ganda Pahalanya, oleh karena itu manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Ramadhan di hadapan kita, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Bukan hanya bergembira, tapi kita siapkan jasmani, ruhani kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Amin ya Rabbal Sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, Bunda Lisa boleh pimpin doa ya Baik, semuanya pasti sudah hafal Ketika ini masuk di bulan Syakban, kemudian kita lewat di bulan Rajab Mudah-mudahan Allah jadikan Syakban dan Rajab ini berkah untuk kita Dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan Terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Bunda Nada Terima kasih teman-teman Arohim Terima kasih Bunda sudah hadir di studio pada pagi hari ini Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah Kalau mau nonton langsung studio kami, langsung DM di Instagram atau email ke sini Jangan lupa follow Instagram kami juga di sini ya Insya Allah kita akan ketemu lagi setiap hari Senin Sampai Jumat Jangan galau, jangan baper Karena Islam itu penuh cinta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih因為